Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Adam disini. Kali ini kita akan membahas cara menggunakan MATLAB, bagaimana tips-tips dan trik, bukan tips-tips dan trik sih, dasar-dasar cara menggunakan MATLAB. Ya, seperti janji saya di video pengenalan MATLAB, kita akan membahas dasar-dasar yang paling benar-benar dasar. Gimana sih, mulai dari cara memasukkan data dan lain-lain, yang nggak usah banyak bacot lah. Pokoknya langsung masuk aja ke video. Ya, teman-teman, kita sudah ada di dalam jendela MATLAB-nya, ya tampilannya akan seperti ini, di mana ada beberapa jendela yang bisa kita akses, sehingga ini akan memudahkan kita untuk mengerjakan MATLAB. Nah, seperti yang teman-teman lihat, kalau di sini ada workspace, di sini ada workspace, yang di sini adalah current folder. Nah, di sini ada beberapa file-file saya yang pernah saya coba. Di sini ada mfile, di sini ada mfile atau editor, sedangkan yang di sini adalah command window, ya teman-teman. Nah, jadi command window ada di bawah, mfile ada di sini. Nah, untuk sementara, kita tidak hiraukan dulu bagian current folder yang ini, sedangkan yang workspace juga kita tidak perlu hiraukan. Kita akan mencoba antara dua di sini saja, command window dan mfile. Tapi kita akan mencoba command window dulu, karena itu yang paling dasar. Untuk pertama-tama, mungkin saya akan kosongkan saja dulu ini ya, saya nyotap, dan saya akan berfokus pada command window. Jadi, akan saya taruh di... Command window-nya akan saya pindahkan ke kanan, agar memudahkan, karena script-nya nanti panjang, takutnya perintah-perintahnya panjang ke bawah, jadi terus scroll-scroll ya saya pindahkan ke kanan, biar agak lebih mudah dilihat. Nah, seperti ini. Jadi, dia panjang ke bawah ya teman-teman. Nah, mungkin ini akan saya close dulu, karena akan mengganggu yang script seperti ini. Jadi, kita kosongkan saja. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi, teman-teman, kalau habis nginstall MATLAB, tampilannya akan seperti ini. Comment down ada di sini, saya pindahkan. Bagaimana cara memasukkan data dan segala macamnya ke dalam MATLAB? Kita akan belajar dulu cara menghitung, cara memasukkan data maupun angka. Pertama-tama, kita bisa memasukkan seperti ini ya teman-teman. 2 tambah 2, kita enter. Sama dengan 4 ya. Atau 1, kita enter. Answer-nya 1. Lalu 2. Lalu 2. 3. Ada 3 di sini masuk. Sedangkan untuk 10, masih tetap seperti biasa, yaitu 10 ya teman-teman. Nah, kenapa ini selalu diulang? Kenapa ini selalu diulang? Jadi, MATLAB itu punya sistem yang namanya verifikasi ya teman-teman. Jadi, setiap kali kita memasukkan data atau memasukkan perintah, contoh tadi 2 tambah 2, hasilnya kan 4. MATLAB itu akan selalu menyahut, memverifikasi. 2 tambah 2, 4 kan? Nah, jadi dia itu seperti menanyakan balik. 4. 4 kan? Katanya. 4 kah? Seperti itu dia bertanya kepada kita. Seolah-olah seperti itu. Sama seperti ketika kita memasukkan angka, contoh kita memasukkan 14, kita enter. Padahal kita ini bukan tidak memasukkan, memerintahkan MATLAB untuk menghitung. Kita hanya memasukkan angka. Jadi, pada saat kita memasukkan angka 14, enter. 14. Nah, begitu seperti kata-kata MATLAB. 14 bro? Oh iya, 14 kan? Nah, seperti itu dia bertanya balik, memverifikasi apakah data yang kita masukkan itu sesuai dengan yang dia terima. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita bisa membuat lagi 2 tambah 3, 5, ya kan? 5 tambah 5, sama dengan, di enter, sama dengan 10, seperti itu. Lalu kita juga bisa memasukkan beberapa variable ya teman-teman, sesuai dengan variable yang teman-teman inginkan. Contoh, misal, kita akan memasukkan X. Nah, seperti yang biasa teman-teman di matematika kan, X. X sama dengan 5. Oke, enter. Nah, dia seperti ini. X, 5 kan? Nah, seperti itu dia bertanya kepada kita kembali. Ya kan? Nah, lalu Y sama dengan, ya 6 lah, 6 kali ya. Hmm, 6 kan? Seperti itu, matlab berkata 6 kan? Nah, lalu kita akan memasukkan X. Eh, Z. Kita akan membuat X dikali Y. Nah, jadi, maksud kita ini adalah si Z ini adalah bentuk dari hasil kali si X dan Y. Nah, jadi matlab itu kan sudah punya nilai yang kita masukkan. X dan Y, di mana X adalah 5 dan Y adalah 6. Jadi, matlab itu sudah punya data yang kita inputkan. Kita enter. Hasilnya seharusnya adalah, iya, 30 ya teman-teman. Jadi, matlab ini pintar gitu. Lebih pintar matlab daripada saya. Saya aja belum tentu tahu hasilnya 30 gitu. Nah, lalu selanjutnya adalah, loh bang, gimana kalau misalnya kita nggak memasukkan nilai X dan Y-nya? Ya, matlab nggak tahu. Matlab nggak pernah akan bisa menyelesaikan masalah seperti ini gitu. Jadi, contoh nih misalnya, kita akan membuat F sama dengan R dikali X. Nah, R ini kan kita tidak tahu. Kalau F ini kan matlab menghilang F maksudnya. Nah, kita ingin menghitung F. Coba enter. Matlab akan bingung tuh. Undefined function of variable R. R itu apa, bro? Kamu belum ngasih tahu saya, bro? Nah, kayak gitu. Si matlab itu bilang kayak gitu. Jadi, matlab itu seolah-olah gitu. Eh, bro, siapa itu R, bro? Who the f*** is R, bro? Jadi, R itu belum didefinisikan. Sekarang mari kita coba R sama dengan 1. Misalnya. Enter. R sama dengan 1 kan? Nah, mari kita definisikan lagi. F sama dengan R dikali X. Nah, enter. 5. 5 dibagi 1. X R. Eh, ya R 1 dikali 5 maksudnya. R dikali 5. R dikali X. Jadi, dapat 5. Begitu ya, teman-teman. Nah, jangan lupa. Gosok gigi. Maksudnya ini ya. Maksudnya ini, teman-teman. Jangan lupa kalau misalnya di matlab itu seperti di Excel. Jadi, kalau baginya itu bukan tanda titik 2. Seperti yang biasa di, ini di, kita catat di buku matematika. Atau kali seperti ini ya, X. Bukan, tapi dia berbentuk bintang ataupun garis miring. Jadi, teman-teman bisa memvariasikan contoh. Key sama dengan, ya mungkin X dibagi. Y gitu. Nah, seperti itu. Lalu juga matlab itu mengenal dan membedakan yang namanya huruf besar dan huruf kecil. Upper case atau lower case ya, teman-teman. Jadi, misalnya teman-teman punya key yang kecil ini. Tapi key yang besar itu belum-belum di definisikan. Jadi, dia membedakan huruf besar dan huruf kecil. Ini adalah masalah terbesar di matlab ya, teman-teman. Ini teman-teman harus mengingat bahwa huruf besar dan huruf kecil itu adalah masalah paling spele. Tapi, bisa mengakibatkan skrip teman-teman tidak bisa berjalan. Karena banyak teman-teman saya yang sudah capek-capek ratusan baris, skripnya ternyata diran. Ternyata ada perbedaan variabel. Jadi, ada X kecil, ada X besar di bawah. Ya, matlab membedakan gitu. Ya, gitu lah bapaknya. Ya, ibarat anak sama bapak lah. Sama-sama satu keturunan. Tapi kan berbeda orangnya. Jadi, X besar X itu berbeda. Jadi, berbeda adalah berbeda. Contoh, X dibagi Y dibagi Ki. Nah, jadi satu. Pokoknya jalan satu lah. Ya, itu Ki besar. Berarti kita mendefinisikan Ki. Jadi, ingat ya teman-teman. Huruf besar dalam huruf... Huruf besar dan huruf kecil itu berbeda layaknya seperti berbeda huruf. Begitu. Jadi, teman-teman harus hati-hati dengan lowercase dan uppercase. Lalu, teman-teman bisa melihat di workspace. Nah, saatnya kita memasuki workspace ya teman-teman. Di workspace ini, kita bisa melihat beberapa variabel yang disimpan. Disimpan oleh ingatan matlab. Jadi, matlab itu seperti punya memori ataupun otak. Ya, otak. Nggak kayak plan versus zombie yang nggak punya otak. Nah, jadi si matlab ini telah menyimpan data yang telah kita inputkan. Jadi, misalnya teman-teman tadi memasukkan R, ada Ki, ada F, ada Z. Itu disimpan oleh matlab. Jadi, kita definisikan lagi. Contoh, disini sudah tersimpan ada F besar, Ki kecil, ada Ki besar, ada R, dan sebagainya macamnya. Mari kita munculkan. Yaitu Z. Saya enter. Maka dia akan memverifikasi. Z itu berapa, bro? Kita tanya. Enter. 30, bro. Ki kecil itu berapa, bro? Enter. 0,8333. Lalu, Ki besar berapa, bro? Satu. Nah, begitu. Matlab punya ingatan. Oleh karena itu, kita bisa mendefinisikan misalnya W, ya Ki gede dikali Ki kecilnya itu makanya. Karena matlab punya ingatan. Jadi, dia tinggal mengalihkan yang ada dalam ingatannya itu. Nah, seperti itu. Lalu, misalnya, teman-teman, anu bang, gimana kalau misalnya kita memasukkan variable baru yang sama, tapi angkanya berbeda? Ya, itu berarti teman-teman sama saja menggenjutsu sih matlab. Maksudnya, mengubah ingatan atau mempengaruhi matlab. Contoh, di F itu sama dengan 5, ya. F itu sama dengan 5. Oh, nggak usah. Yang paling dasar yang kita masukkan. Ya, itu adalah R. Eh, bukan. Ya, itu adalah X. Nah, X ini ada 5 di sini. Nah, ini X adalah 5. Ya, itu adalah 5. Lalu, kita ubah di sini. Misal, X adalah 7. Ya, tuh, sekarang. Teman-teman bisa melihat kalau X sudah berganti dari 5 menjadi 7. Ya, jadi dia mengganti ingatannya, mengganti dengan yang baru. Sama seperti mantan digantikan dengan yang baru. Setelah kita mencoba untuk mengganti data yang ada di ingatan matlab, kita akan beralih ke editor. Editor atau mfile, ya. Ya, teman-teman bisa namain sesuka hati lah. Nah, di mfile ini ada perbedaan dengan command window. Ini definisi menurut saya sendiri, ya, teman-teman. Jadi, bukan dari buku atau dari mana. Nah, ini menurut saya sendiri. Ya, berdasarkan pengalaman saya menggunakan matlab. Jadi, command window itu adalah tempat memerintahkan matlab sekali enter. Jadi, contoh yang tadi, misalnya kita X sama dengan apa, kita enter, tek, langsung dikerjakan oleh matlab. Berbeda dengan editor. Labang bedanya apa? Ya, bedanya adalah ketika teman-teman punya banyak perintahan, nih, seperti ini, banyak sampai berapa baris, itu tidak dijalankan oleh matlab. Tapi, ketika teman-teman run, boom, 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 ketika teman-teman pencet run, yang akan terjadi adalah, klik, semuanya akan dijalankan dalam satu package. Jadi, satu semuanya itu yang di dalam editor itu langsung akan dijalankan, satu per satu, baris per baris, seperti itu. Jadi, ibarat batchnya, seperti itu, ya, satu paket lah ibarat. Tidak dijalankan satu-satu, tapi ketika di run, satu paket jalan, seperti itu. Lalu, di mfile kita akan mencoba memasukkan dan mengganti beberapa nilai yang ada di ingatan matlab. X sama dengan, berapa tadi? 7, kita akan ganti 10. Y sama dengan, berapa tadi? 6, kita akan ganti 7,5. Ingat ya, teman-teman, di matlab itu harus pakai titik komanya, bukan koma. Jadi, jangan sampai terbalik. Ini salah satu masalah mendasar kedua yang menyulitkan pengguna matlab. Jadi, ya, seperti itu. Ini harus diingat, huruf besar, huruf kecil, koma, dan titik. Lalu, Z sama dengan, hmm, 9, eh, hampir kan? 5. Mari kita run. Nah, ketika kita run, biasanya, ya, harus men-save file dulu, gitu kan? Nah, ini ada berbagai macam, eee, berbagai macam save-an file yang ada di documents, eee, matlab. Saya akan mencoba, yaitu matlab tutor 1, ya, kita enter. Nah, terjadi current folder itu adalah suatu tempat di mana kita menaruh save-an pekerjaan kita, ya, begitu. Jadi, current folder itu cuma gitu doang. Lalu, kita akan run. Contoh, kita akan run, ya, jadi seperti yang teman-teman lihat di sini, x, y, z. Oh, ternyata sudah terganti, sudah saya run, tuh. Teman-teman bisa melihat di sini bahwa 10, eh, 10, 7,5, dan 9,5. Lalu, akan saya ubah lagi, menjadi 10,5, ini sekian-sekian, sekian-sekian. Lalu, ada yang mau saya ubah lagi, key besar. Misalnya, key besar itu 1, jadi saya ubah jadi, eee, 1, 2, 3, misalnya. Lalu, kita akan run. Sekali lagi kita run, teman-teman akan melihat perubahannya. Hai! Nah, seperti itu. Lalu, bang, perubahannya kok cuma ada di angka-angka itu aja? Sedangkan yang W, yang F, dan segala macemnya yang belum terubah, itu kok nggak terubah, bang, yang di-input sebelumnya di workspace? Ya, itulah masalahnya, teman-teman. Jadi, ada beberapa variable yang belum terubah atau yang tidak akan terubah selama kita tidak meng-input ulang. Inilah yang menjadi masalah ketiga yang bakal menghambat, teman-teman. Jadi, kalau misalnya teman-teman ngeran program, terus ada variable yang lain yang belum teman restart ingatannya, itu bisa menghambat atau ya pas lagi ngeran gitu kan, ada angka yang terselip gitu ya. Akhirnya, pas teman-teman lagi ganti yang lain, yang ini nggak terganti gitu. Ini bisa mempengaruhi scriptnya teman-teman gitu. Dan inilah yang masalah yang biasanya mengebuat anak-anak yang menggunakan MATLAB stress gitu. Itu masalah ketiga ya. Oke, lalu bagaimana, bang, caranya? Ya, itu adalah kita hapus datanya, MATLAB-nya, kita hilang ingatkan, kita hilang ingatankan, kita amnesiakan. Caranya seperti apa? Dibenturin balanjak batu, kayak dijaga netron-sinetron gitu kan. Aduh, saya siapa? Seperti itu. Ini itu dengan cara clear di sini. Clear. Kalau misalnya teman-teman di sini juga bisa clear sih, langsung enter. Tapi perbedaan kita mengklik clear di sini, lalu kita enter ya pada saat situ saja. Kita akan menghapus si ingatan MATLAB. Tapi kalau kita taruh di sini, setiap kali kita ngeran, semuanya akan terrestart dan diinput dari awal. Lalu bagaimana caranya? Ya, langsung ngeran aja ya, nggak perlu ditanya. Langsung, ngeran, klik. Nah, langsung terhapus. Seperti yang teman-teman lihat, bahwa langsung terhapus. Dan yang tersisa adalah key besar 123XYZ. Seperti itu. Jadi semuanya sudah terhapus. Semuanya sudah dihilangkan. Ingatannya sudah bersih dari hal-hal kotor-kotor gitu ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa setiap kali kita meran MATLAB, nih kita run, kita akan disuguhkan, ya tadi verifikasinya MATLAB nih. Eh bro, aku menjalankan ngeran nih MATLAB tutor 1. Sepan file-nya. Yaitu, nih saya masukin nih, X-nya 10 kan, Y-nya 7 kan, Z-nya 9,5 kan, key-nya sekian. Nah, begitu. Jadi dia verifikasikan lagi setiap kali run. Nah, begitu. Bang, berarti kalau kita setiap kali run, setiap kali ngangung komen window, ngangung-ngangung-ngangung, setiap ngangung M-file, berarti semua di komen window ini tambah dong, sampai penuh, sampai ribuan, sampai ratusan, sampai puluhan ribu, gitu. Nah, itulah yang bikin males, gitu. Caranya gimana? Tinggal di CLC. CLC itu apa bang? Nah, itu CLC itu clear comment window, gitu. Jadi CLC, kalau misalnya teman-teman mau lihat CLC ada di help, CLC itu apa fungsinya. Kalau kita CLC, ya hapus, begitu. Loh bang, itu tak hapus? Bahaya nggak? Itu bisa ngapus yang ada di ingatan MATLAB? Enggak, itu cuma ngapus. Kayak ngapus papan tulis doang kok. Nah, jadi kalau kita ngeran, nah, gitu. Kalau kita ngeran lagi, nah, nambah terus. Nah, sehingga kalau teman-teman mau praktis, tinggal taruh di sini CLC. Nah, jadi setiap kali ngeran, ini yang ada di komen window akan dihapus oleh MATLAB. Karena clear dulu, hapus komen window, baru verifikasi. Nah, seperti itu. Setiap kali ngeran. Nah, seperti itu. Dihapus, timbulin. Hapus, timbulin. Kayak yang di sungai-sungai, itu yang kuning-kuning, nimbul-nimbul. Nah, lalu setelah kita sudah belajar, mulai dari memasukkan variable, clear, CLC, CLC yang paling saya suka. Kita akan mencoba titik koma. Titik koma itu adalah memfikskan sebuah nilai dan memberikan perintah MATLAB untuk tidak memverifikasi ulang. Jadi, ini nggak banyak-banyak ini di komen window. Contoh nih, 10,5 titik koma. Nah, teman-teman akan mendapati, sama dengan yang di sini, seharusnya akan menjadi hilang tandanya gitu. Nih, titik koma. Oke, fix. Titik koma, fix. Titik koma, fix. Maksud dari titik koma adalah, nge, contoh. Eh, X sama dengan 7,5, udah, nggak usah verifikasi, bacot lu, diem, diem, nggak usah ngomong. Nah, gitu. Jadi, MATLAB itu diem gitu, nggak bakal berbicara lagi. Jadi, ya, nggak bakal menuh-menuhin. Kemen window, jadi fix gitu. Oh, X sama dengan 7,5, bos. Oke, sip, aku diem aja. Pikir, 7,5. Langsung disimpan di otak, tanpa berbicara, memverifikasi ulang. Jadi, titik koma itu, fungsinya itu. Ketika kita run, tidak ada yang terjadi, teman-teman. Iya, karena MATLAB yang langsung menyimpan di boxface. Nah, seperti itu. Lalu, kalau misalnya mau teman-teman, nih, kita perintahkan lagi nih. Contoh namanya, misalnya P sama dengan X dikali Y, terus dibagi Z gitu. Terus dikali 0, sekian-sekian-sekian. Nah, ini angka dari saya, bukan variable. Dikali lagi, key besar. Nah, seperti itu. Tapi jangan di-fixkan. Kan teman-teman pengen ngitung P gitu kan. Nah, jangan di-fixkan. Di ini aja. Biar nanti di-verifikasi sama MATLAB. Pas di-run. Boom. Langsung di-hitung P-nya. P. Oke, langsung di-hitung P-nya. Sama ini si, siapa? MATLAB, begitu. Jadi, titik koma adalah fungsinya untuk mem-fixkan. Biar, ya, tidak kebanyakan data ditampilkan di comment window. Seperti itu. Kalau misalnya mau dicoba di comment window, ya bisa juga. Tinggal kita CLC, P sama dengan, misalnya, T sama dengan 5 gitu. Pix gitu kan. Nah, comment window nggak akan ngejawab. E misalnya sama dengan 7, Pix gitu kan. Lalu, W sama dengan T dikali E, ya, teman-teman. Lalu, jangan di-fixkan. Enter aja, 3x5. Ya, kita sudah mendapatkan hasil dari W, ya, teman-teman. Berarti, teman-teman sudah bisa meng... Ya, kalkulasi. Bisa memasukkan data, memasukkan variable. Bisa menghapus ingatannya si MATLAB. Bisa menghapus papan tulisnya si comment window. Dan juga, teman-teman bisa memfixkan data tanpa harus menampilkan verifikasi dari MATLAB. Ini adalah dasar-dasar penting di MATLAB. Apalagi, kita sudah punya 3 nih faktor. Yaitu adalah, titik dan koma itu jangan sampai tertukar. Upper case dan lower case jangan sampai tertukar. Dan juga, saya lupa nih, apa nih satunya nih? Apa nih? Masalah yang variable tidak dihapus tadi. Nah, itu jadi 3. Itu adalah masalah dasar yang paling membuat pengguna MATLAB biasanya bermasalah gitu. Aduh, semua scriptnya harus dicek ulang. Jadi, teman-teman harus hati-hati dari itu. Dari awal, dari belajar itu harus sudah hati-hati. Ya, itu aja teman-teman. Kita hari ini belajar menggunakan MATLAB. Bagaimana cara memasukkan data dan sebagainya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Di-share juga ke teman-teman lainnya. Biar kita bisa belajar bareng-bareng. Bisa komen bareng-bareng. Diskusi tentang bagaimana cara menggunakan MATLAB. Mungkin ada yang teman-teman yang lebih paham. Dan siapa tahu punya tips dan trik. Untuk teman-teman lain yang sedang belajar. Dan juga yang lagi nonton video saya hari ini. Sehingga kita bisa meningkatkan potensi masing-masing ya teman-teman. Stay tune terus di channel saya untuk mendapatkan update-update cara menggunakan software-software. Mulai dari MATLAB dan kawan-kawan. Di akhir video saya ucapkan terima kasih. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat buat teman-teman. Di akhir video, see you next time. And boom! Bye-bye! Sub indo by broth3rmax